Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dalam pembahasan sholat berjamaah Sebelumnya sudah dibahas Kalau imam bacaannya cepat Makmum bacaannya sedang Otomatis si makmum ini gak bisa Menyelesaikan bacaan al-fatihahnya Sampai dengan tuntas Nah kondisi seperti ini makmumnya Itu masuk kategori makmum masbuk Sehingga bacaan al-fatihah si makmum Ditanggung oleh imam Bagaimana kalau sekarang nih contohnya Si imam bacaannya sedang Bacaan kadar bacaannya sedang Sementara makmum bacaannya lambat Kenapa lambat? Karena memang si makmum sudah berusia senja Untuk baca al-fatihah Dengan bacaan sedang itu gak bisa Paling bisanya dengan bacaan yang lambat Nah dalam kondisi seperti ini Apakah si makmum ini termasuk Kategori makmum masbuk Ataukah masuk kategori makmum muafik Jawabannya si makmum Masuk kategori makmum muafik Kenapa? Karena andai saja Dia bisa membaca dengan bacaan yang sedang Tentu sebenarnya dia bisa Menyelesaikan bacaan al-fatihahnya Karena yang jadi tolak ukur itu adalah Apakah ada waktu yang cukup Untuk menyelesaikan bacaan al-fatihah Dengan kadar bacaan sedang atau tidak Jika memang waktunya itu cukup Untuk membaca al-fatihah dengan kadar bacaan sedang Yang berarti masuk kategorinya makmum muafik Nah kalau masuk kategori makmum muafik Maka berarti bacaan al-fatihahnya Tidak ditanggung oleh imam Artinya si makmum harus menyelesaikan Bacaan al-fatihahnya Sampai dengan selesai Nah apakah kondisi Dimana seseorang bacaannya lambat Itu termasuk udur atau tidak? Jawabannya termasuk udur Nah ketika termasuk udur Maka si makmum boleh tertinggal Tiga rukun fi'li towil Tiga rukun pekerjaan yang panjang Si makmum kan lagi berusaha menyelesaikan al-fatihahnya Sampai selesai ini Maka dia boleh tertinggal ruku Ya sujud pertama dan juga sujud kedua Itu tiga rukun fi'li towil Nah jangan sampai tertinggalnya Lebih dari tiga rukun fi'li Artinya kalau imam Sudah masuk ke rukun yang keempat Misalkan nih Habis dari Kalau contoh di rokaat pertama Berarti habis dari sujud kedua Berarti imam bangun dari sujud Kemudian berdiri Untuk masuk ke rokaat kedua Ketika imam masuk ke rukun selanjutnya Ke rukun fi'li towil yang keempat Nah maka disana si makmum Kalau masih juga meneruskan bacaan al-fatihahnya Ya belum selesai Tanpa ada niat mufarokoh Atau niat keluar dari berjamaah Menjadi sholat munfarid Maka batalah sholatnya Jadi kalau misalkan Dalam kondisi contoh yang seperti ini Bacaannya lambat Maka selesaikan bacaannya Karena termasuk makmum muafik Yang punya kewajiban menyelesaikan bacaan al-fatihah Yang penting nanti Jangan sampai tertinggal tiga rukun towil Umpama nih Imamnya Imam sudah ruku Masih berusaha menyelesaikan bacaan al-fatihah Kemudian imam itidal Imam itidal baru dia ruku Kemudian setelah itidal Si imam itidal Si imam sujud pertama Barulah si makmum ini itidal Nah habis si makmum ini itidal Lalu sujud pertama Nah ini sudah bisa bersama di sujud pertama Nah contoh seperti itu Yang penting batasannya Jangan sampai tertinggal tiga rukun towil Dalam contoh yang ini Batasnya sampai dengan sujud yang kedua Nah kalau sampai tertinggal Tiga rukun lebih dari tiga rukun Maka yang harus dilakukan adalah Kalau masih berusaha menyelesaikan bacaan al-fatihah Dan mau meneruskan bacaannya Maka dia harus Mufarokoh Mufarokoh adalah niat sholat munfarid Niat sholat munfarid keluar dari berjamaah Niatnya gimana sih Niatnya yang penting di hati ada maksud Bahwa saya keluar dari sholat berjamaah Saya mufarokoh dari imam Niat saya keluar berjamaah Dan menjadi sholat munfarid Begitu saja sudah cukup Yang penting ada kosdu itu Ada maksud seperti itu Atau kalau mau tetap lanjut berjamaah Maka si makmum ini harus langsung mengikuti imam Imam kan posisi masuk ke berdiri untuk rokaat kedua Maka ketika berdiri untuk rokaat kedua Membaca al-fatihah lagi Maka si makmum bacaan al-fatihah yang tadi gugur Balik lagi ya diulangi lagi Membaca al-fatihah lagi Ini untuk rokaat yang kedua sekarang Nah berarti si makmum yang ini Tertinggal satu rokaat Sehingga nanti setelah imam salam Dia nambah satu rokaat Atau contohnya Si imam ini Posisinya di rokaat kedua Makmum masih berusaha menyelesaikan Bacaan al-fatihah di rokaat kedua Dengan kondisi bacaannya yang lambat Imam sudah ruku Takbir intiko ruku Kemudian iktidal Kemudian sujud pertama Kemudian duduk di antara dua sujud Kemudian sujud kedua Habis sujud kedua Karena ini di rokaat kedua Kebetulan misalkan sulatnya sulat buhur Otomatis si imam ini Tahsyahud awal ya Tahiat awal Makmum nih Masih belum selesai juga baca al-fatihah Karena bacaannya lambat Apa yang harus dilakukan? Kalau masih ingin meneruskan berjamaah Maka langsung turun Ikuti imam Duduk Tahsyahud awal Ya Kalau masih ingin meneruskan berjamaah Tapi kalau ingin meneruskan bacaan al-fatihahnya Yang belum selesai Maka harus niat mufarrokoh Atau keluar dari berjamaah Kalau si makmum ini Dia tidak niat mufarrokoh Tapi dia masih menyelesai Berusaha menyelesaikan bacaan al-fatihahnya Nah sementara si imam sudah di rukun fi'li towil yang keempat Dalam contoh yang ini Di tahsyahud awal Maka batalah sholatnya Nah begitu Jadi itulah tindakan yang harus dilakukan Kalau memang ada seorang makmum Yang bacaannya lambat Dan dia termasuk kategori makmum muafiq Jangan sampai tertinggal tiga rukun fi'li Jangan sampai tertinggal lebih dari tiga rukun fi'li yang tolu Terima kasih telah menonton